Rudy Salim sang pengusaha kaya raya di Indonesia, ikut memberikan hadiah spesial kepada Oan Boalemo, sang pemenang juara pertama di Akademi 6 Indosiar. Pemilik showroom mobil sport tersebut, terang-terangan mengatakan, hadiah yang diberikannya itu, sebagai apresiasi atas keberhasilan Oan Boalemo menjadi sang juara, dan bentuk dukungannya kepada insan dangdut muda tanah air. Meskipun Rudy Salim tak menyebutkan bentuk hadiahnya, namun banyak yang mengatakan, hadiah yang akan diberikan kepada Oan Boalemo tersebut, bernilai ratusan juta rupiah. Hal ini pertama kali diketahui, lewat salah satu pemerintahan ternama di Tanah Air. Kabar tersebut, kemudian diunggah ulang di beberapa media sosial saat ini, terutama di Instagram dan TikTok. Sontak saja unggahan tersebut seketika langsung diserbu oleh banyak netizen Indonesia. Tercatat, unggahan itu, sudah dikomentari lebih dari 3.000 komentar, dengan like mencapai ratusan ribu lebih. Selain itu, sebagaimana diketahui, kesuksesan Haryanto Tuna atau lebih dikenal Oan Boalemo dalam meraih juara dangdut Akademi 6 menjadi buah bibir di Masyakarat Tanah Air khususnya di Gorontalo. Tidak hanya soal olah vokalnya yang luar biasa, tapi kepribadian Oan yang lahir dari keluarga sederhana ini turut menjadi perhatian semua orang. Tak terkecuali dengan ketua tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo Fima Agustina. Bahkan istri dari penjagup Gorontalo Ismail Pakaya ini tak tanggung-tanggung memuji kepribadian Oan, Oan anak soleh, baik pekertinya, sayang orang tua juga. Ia pantas jika mendapat juara. Karena dari awal hingga selesai orang tuanya tidak lelah menadahkan tangan berdoa mengetuk pintu langit dan Allah mengejabah itu, ujar Fima Agustina saat menyaksikan langsung penampilan Oan bersama ketua tim penggerak PKK Kabupaten Boalemo Hel di Alam Moridu, pengurus Lamahu Hamzah Isa, serta kedua orang tua Oan. Fima tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya, sebab, selain berprofesi sebagai nelayan seperti ayahnya, Oan juga merupakan sebagai guru ngaji. Fima menyebut jika kualitas suara dan kelihayaan Oan mencengkokkan nada sulit di tengah. Itu tentu tidak terlepas dari kemahirannya dalam mengaji. Fima pun bersyukur ada anak muda asli Gorontalo telah mengangkat derajat keluarga dan mengharumkan nama provinsi Gorontalo. Atas nama masyarakat Gorontalo saya berterima kasih kepada semua pihak yang selama ini sudah mendukung penuh hingga Oan bisa meraih juara pertama. Terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Sekda, Ban Indonesia Perwakilan Gorontalo, teman-teman PKK, Dekranasda, juga Ibu PKK Boalemo dan Jajaran, serta seluruh masyarakat Gorontalo, tutupnya. Sebagai pemenang, Oan berhasil membawa pulang uang tunai senilai Rp. 300 juta serta hadiah utama lainnya. Selain dari itu, jadi kebanggaan masyarakat Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Boalemo, Oan lolos ke Grand Final Dangdut Akademi 6 Indosiar. Penampilan Oan di panggung megah Indosiar pada top 3 dan 6 berhasil memukau perhatian Dewan Juri dan seluruh masyarakat Indonesia. Melaju ke Grand Final Dangdut Akademi 6 Indosiar, para penggemar Oan meyakini bahwa Oan akan menjadi pemenang dalam ajang Dangdut Akademi tersebut. Antusias masyarakat Indonesia, Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Boalemo terhadap Oan Boalemo sangat nampak terlihat. Ditandai dengan media sosial mereka yang dibanjiri dengan postingan foto Oan Boalemo. Keberhasilan Oan Boalemo di Dangdut Akademi 6 Indosiar, ternyata tidak lepas dari dua orang terdekatnya, terutama ibu dan ayahnya yang selalu mendoakan kesuksesan Oan. Oan adalah anak yang selalu berbakti pada orang tua, kalau Oan tidak turun ke laut dia pasti membantu ayahnya di kebun, ucap ibu Oan Boalemo, yang baru-baru ini, hadir langsung di stasiun televisi swasta Indosiar. Selain ingin membahagiakan kedua orang tuanya, keinginan yang kuat dari Oan untuk memberikan penampilan yang terbaik di panggung megah Indosiar, ialah untuk menyekolahkan adiknya di perguruan tinggi kedokteran. Sementara salah satu masyarakat desa pentadu barat, Marni, merasa bangga atas capain Oan Boalemo di Dangdut Akademi 6 Indosiar yang telah membawa nama harum daerah, Kami masyarakat sangat bangga, dan setiap Oan tampil di Indosiar, pasti torang, kami, menonton, menonton. Insya Allah Oan dapat juara satu, ucap Marni pada media ini.